Intro Halo pemirsa, sama datang di Zalmotor Channel Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami Yaitu Toyota Avanza 1,3 tipenya G-Matic tahun 2013 Nah bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips Bagaimana cara mencari mobil bekas satu second yang berkualitas Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau diriset Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas satu second Nah ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas Yang pertama kita perhatikan adalah tampilan fisik dari luar Jadi dari luar yang paling mudah kita perhatikan itu adalah tongkrongan atau dudukan dari mobil Jadi mobil yang bagus dia tongkrongannya masih lurus, dia posisinya tidak miring ke kiri atau ke kanan Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya Bisa jadi di pairnya atau di shock breakernya Nah terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak atau benturan Yang pertama ini adalah nut ya, nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil Jadi nut kita perhatikan, pastikan bahwa jaraknya itu presisi antara kiri dan kanan Nah terus habis itu bagian kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi mobil ya, permukaan cet Jadi kita pastikan bahwa cet ini memantulkan objek atau benda-benda yang ada di seputar mobil Jadi kita pastikan bahwa pantulannya itu masih lurus tidak bergelombang Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bayangannya tidak bergelombang Terus habis itu bagian-bagian yang lain juga perlu kita periksa ya Seperti bagian kaca, terus habis itu velg, ban Nah ini bannya juga kondisi juga masih tebal, sekarang kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan secara keseluruhan Lampu-lampu juga kita cek, semua bagian-bagian yang ada pada luar mobil kita perhatikan Kita kelilingin mobil, kita cek ya, nah seperti itu Oke, nah setelah kita kelilingin mobil, kita pastikan bahwa kondisinya itu oke Oke, nah berikutnya coba kita periksa ke bagian dalamnya oke Nah ini kuncinya dia terpisah dengan remote Sekarang kita coba buka saja mobil dan kita coba masuk ke bagian dalamnya oke Nah ini kita buka Nah oke, sekarang kita coba masuk ke dalam Nah pertama kali jika kita masuk ke dalam Pastikan bahwa aroma dari dalam kendaraan itu tidak berbau apek atau tidak sedap Kalau dia berbau apek atau tidak sedap sebaiknya dihindarin Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir Nah berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard Pastikan bahwa kolong dashboard aman tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat Nah terus abis itu pedal juga kita perhatikan Karena kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil Nah berikutnya yang perlu kita periksa itu di kolong masing-masing jog Jadi pastikan bahwa kolongnya itu aman tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat Nah setelah kita cek kita pastikan aman Nah sekarang kita coba masuk ke dalam Nah pada saat kita masuk ke dalam Coba kita perhatikan bagian interior Terutama bagian dashboard Kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak Terus abis itu kita perhatikan juga Kondisi plafon masih oke atau tidak Gelap ini agak gelap Nah oke Nah terus abis itu jog juga perlu kita perhatikan nih Jadi sarung jognya masih oke atau tidak Nah dia masih orisinil bahannya bahan fabric ya Untuk ukuran tahun 2013 Kondisinya juga masih lumayan oke Nah setelah kita cek kita pastikan kondisi interior Nah berikutnya Barulah kita coba nyalakan mobil Nah cuman sebelum kita nyalakan mobil Sebaiknya kita buka kap mesin Kita periksa di bagian atas bagian bawah dari mesin Pastikan bahwa tidak ada rembesan-rembesan oli Terus abis itu kita ngolong juga Kita pastikan bahwa tidak ada kropos di bagian bawah Terus abis itu di bagian kaki-kaki juga tidak ada Ini apa Rembesan-rembesannya Nah setelah kita cek itu sudah oke Kita cek juga level oli Kondisi oli terus abis itu Radiator coolant kondisi dan levelnya bagaimana Nah setelah kita cek kita pastikan sudah oke Nah berikutnya coba kita nyalakan mobil Nah ini Colokan kuncinya ya Sekarang kita masukin saja Sekarang kita coba nyalakan mobil Nah pada saat kita nyalakan mobil Pastikan bahwa nyalanya itu jreng Karena apa Kalau dia nyalanya tersendat Berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak Atau dinamo starternya yang bermasalah Jadi perlu diservis atau diperbaikin ya Bisa atau bisa diganti mungkin Nah terus abis itu untuk getaran mesin Perlu kita perhatikan Jadi getaran mesin yang masuk ke dalam Bisa kita perhatikan dengan kita pegang setir Dari posisi duduk juga bisa kita rasakan Pastikan bahwa getaran mesinnya itu minim masuk ke dalam Karena apa Kalau dia bergetar secara berlebih Berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya Sudah pecah atau sudah keras Jadi perlu diganti Atau dinamo Eh kok dinamo Salah Atau ini Mesinnya pincang Jadi perlu diservis atau tune up Atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan Nah berikutnya sekarang kita perhatikan di kilometer mobil Nah Toyota Avanza ini kilometernya di 146.000 Nah ini ada Gantungan servis terakhirnya Nah di bagian sini juga Dia masih ada buku servis Tapi buku manualnya sudah tidak ada Oke Nah Apabila kita mencari mobil bekas Pastikan antara kilometer Terus abis itu fisik ya Secara keseluruhan Serta ada Paling tidak ada record servisnya Itu sesuai Jangan sampai kita dapat mobil Yang kilometernya ternyata sudah diturunkan Atau di reset Akan susah bagi kita Untuk memprediksi Maintenance-nya ke depan Oke Nah sekarang kita coba Periksa ke bagian mesin Nah di bagian sini Ini untuk buka Cup mesin ya Nah di bagian sini Kita untuk buka Pengisian tanki bensin Nah terus di bagian sini Ada tempat penyimpanan Terbuka Nah ini spionnya sudah elektrik Pengaturannya Tapi dia belum retrek ya Oke Nah sekarang kita periksa Sebelum kita ke depan Kita periksa door trim Kondisi door trim Secara keseluruhan sih Masih oke Nah disini ada pudar-pudar Karena pemakaiannya Nah terus di bagian sini Ada pengaturan Power window Di keempat sisinya Serta ini Buat lock unlock Power window ya Sekarang kita buka saja Ininya Jendelanya Nah terus Yang perlu kita periksa juga Ini di sealer ya Jadi Pintu Dia masing-masing pintu Ada sealer Pastikan bahwa sealernya Kondisinya masih oke Kenapa? Karena apabila sealer Pintu sudah cacat Berarti ada indikasi Pintu sudah Reperasi ya Dan apabila sealer Pintu tidak ada Berarti ada indikasi Pintu sudah gantian Nah Sekarang kita periksa Ke bagian mesin Nah ini Untuk bukanya Dia ada di bagian tengah nih Nah kita dorong Ke atas ya Nah Toyota Avanza ini Mengusung mesin 1.300 cc 4 silinder Dengan penggerak Roda belakang Jadi mesinnya ini Sama persis dengan Kembalannya Daihatsu Xenia ya Nah untuk Memeriksa kondisi Mesin masih bagus Kita bisa perhatikan Ritme suara mesinnya Pastikan bahwa Ritmenya itu Konstan Suara mesinnya halus Terus habis itu Getaran mesinnya Juga halus Nah untuk Memeriksa mobil Yang tidak bekas Rabat depan Yang kita bisa perhatikan Nah di cup mesin Juga ada sealer Jadi sealer kita perhatikan Kondisinya bagaimana Terus habis itu Kita perhatikan juga Bagian dalam Cup mesin Jangan sampai ada Reparasi atau perbaikan Nah terus Sudah dilangkapin Dengan perkan panas Ya di bagian Cup mesin Nah terus Di bagian depan Ini besi yang memanjang Kita sebut apron Apron juga kita cek Pastikan bahwa Kondisinya aman Tidak bekas reparasi Bagian sasis Bagian-bagian samping Kita kita periksa Kita pastikan bahwa Kondisinya aman Nah untuk Memeriksa mobil Yang tidak bekas banjir Kita bisa melihat Komponen-komponen metal Pada mesin Pastikan bahwa Tidak ada karat Dan tidak ada Sisa-sisa lumpur Di tempat-tempat Yang susah Dibersihkan ya Seperti itu Nah fan listrik Juga perlu kita perhatikan Perkitarannya masih normal Lalu tidak Nah Bagian mesin Sudah kita periksa Kita tutup cup mesin Sekarang kita coba Periksa ke Bagian-bagian yang lain Nah bagi yang mencari Mobil keluarga Dengan kapasitas Uju penumpang Mobil sejuta umat Perawatan yang mudah Bensinnya juga Irit Terus habis itu Mudah dan murah ya Perawatannya Apis semua bengkel Bisa menanganinya Terus dealer Toyota Juga tersebar Di seluruh Indonesia Mungkin Toyota Avanza ini Menjadi pilihan Yang dapat dipertimbangkan Dan harga Jualnya juga Masih Bertahannya Masih bertahan Seperti itu Dan peminatnya juga banyak Oke Sekarang kita periksa Ke bagian Tengah dulu ya Oke Nah kita Periksa bagian tengah Saya masuk ke dalam Oke Nah Saya tingginya 174 cm Nah ini posisi Mengemudi saya Saya masih dapat Legroom yang Lumayan besar Masih Nah terus habis itu Untuk headroomnya sendiri Juga masih lumayan Apa Luas ya Jadi enak Jadinya Jadi orang yang tingginya Di atas 174 Juga masih enak Nyaman duduk Nah terus habis itu Kita ke bagian belakang dulu Nah Di bagian belakang Ini Bisa duduk Dua penumpang dewasa ya Terus habis itu Pelipatan bangku Bisa 50-50 Bagian senderannya Serta 100% Di bagian bawahnya Nah terus habis itu Ada seatbelt Tiga titik ya Tiga titik Terus habis itu Di bagian sini ada Handle tangan Terus habis itu Di bagian bawah Ada cup holder Di sini Serta ada tempat penyimpanan Kecil Nah di bagian sini Ada Ini Handle tangan Juga ada Serta di bagian bawah Ini ada Cup holder Serta tempat penyimpanan Terbuka Nah sekarang Kita ke bagian tengah Nah Di bagian tengah Bisa duduk Tiga penumpang Dewasa secara normal Nah terus habis itu Sendaran kepala Ada dua Yang bisa diatur Level ketinggiannya Pelipatan bangku Bisa 50-50 Secara terpisah ya Ke depan Nah terus habis itu Seatbelt ya Di sini ada Tiga titik Serta ada Dua titik Di bagian tengahnya nih Nah terus habis itu Kita periksa saja Di bagian Door trim Di sini ada Tiga cup holder Serta ada tempat penyimpanan Ter Buka Terus habis itu Di sini ada Handle tangan Terus habis itu Di bagian sini Ada tempat penyimpanan Kantong penyimpanan Terus habis itu Di bagian tengah sini Ada cup holder Bisa buat dua nih Nah terus kita ke bagian Belakang AC sudah Double blower ya Jadi ada tiga Kisi-kisi AC Sekarang kita coba Nyalain AC Dia ada tiga level Kecepatannya AC juga kita cek Juga kondisinya Juga masih dingin ya Oke Nah di sini ada Handle tangan Sekarang kita lanjut Ke bagian Sini nih Nah Untuk door trim Kondisi door trim Juga masih oke Ini bahannya Bahan fabric Sama seperti Bahan jok Terus di bagian sini Ada cup holder Tiga Serta ada tempat penyimpanan Terbuka Nah terus sudah dilengkapin Dengan cat lock nih Ini cat lock juga sudah ada Serta sealer pintu Juga perlu kita periksa Pastikan bahwa Kondisi sealer pintu Itu oke Nah Oke Sekarang kita lanjut Kita periksa Ke bagian belakang Nah ini ban Ban sekitar 50-60% Juga masih ada Nah terus Di sini pengisian bensin Ada di sebelah Kanan Sekarang kita lanjut Ke bagian belakang Nah di bagian belakang Ini sudah dilengkapin Dengan spoiler Di sini ada Lampu rem Kaca Belum dilengkapin Dengan defogger Cuman ada Ini Apa namanya tuh Wiper belakang Nah di sini ada Garnish Chrome Tempat plat Nomor Terus habis itu Sensor parkir Ada dua Terus ada tanduk Belakangnya juga Nah sekarang Sekarang kita coba Periksa bagian bagasi Nah di bagian Pintu bagasi Ini perlu kita Periksa juga Sealer pada Pintu bagasi Kondisinya masih oke Atau tidak Untuk memastikan Mobil aman Tidak bekas Nabrap Belakang Pastikan juga Bawa tulangan Tulangan pintu Serta bagian Pelipit-pelipit Pintu ini Kondisinya masih oke Nah Terus untuk Space bagasinya Ini masih cukup oke Kalau dilipat Bangku baris ketiga Dapat space Yang lebih besar lagi Nah oke Sekarang kita lanjut Kita periksa Ke bagian Samping sini ya Oke Nah ini kondisi ban Dia masih Kita rukin ini Ada 70% ada Nah terus sekarang Kita periksa Ke bagian door trim Kondisi door trim Juga secara keseluruhan Masih oke Ini ada pudar-pudar Karena pemakaian Terus habis itu Sudah dilengkapin Dengan cahat lock Terus habis itu Disini sealer pintu Juga perlu kita periksa Kondisi juga Masih oke ya Nah sekarang Kita lanjut Kita periksa lagi Bagian depan Nah Kondisi door trim Masih oke Disini ada pudar-pudar Karena pemakaian Nah terus Sealer pintu Juga kita periksa Kondisi juga Masih oke ya Nah Oke Nah ini tampilan Bagian depan Tampilan dashboard Sekarang kita periksa nih Bagian dashboard ya Satu persatu Nah ini Untuk setir Ini secara keseluruhan Sih masih ini Cuman ini Apa Kulit-kulit jeruknya Sudah mulai agak tipis ya Tapi masih Masih ada Masih oke Nah sudah dilengkapin Dengan airbag Terus disini Lambang toyotanya Ada pudar Pudar karena pemakaian Nah disini Cluster speedometernya Nah disini Buat pengaturan Ini Lampu ya Lampu Sen Lampu Dim Fog lamp Serta lampu besar Lampu kecil Nah di bagian sini Ada pengaturan Buat wiper Depan belakang Serta air wiper Nah di bagian tengah Di atas sini Ada kisi-kisi Ini keluar juga nih Angin AC Nah disini ada Dua kisi-kisi AC Yang bisa diatur nih Naik turun Kiri kanan Nah terus Untuk audionya Masih standar Bawaan toyota Jadi dia single din Dia bisa CD MP3 Terus radio FM AM Terus di bawah ini Ada kantong Tempat penyimpanan Terbuka Terus abis itu Ada tombol Buat lampu hazard Nah di bagian sini Ada pengaturan AC Nah dia ada Dua putaran Nah disini Buat kecepatan Angin AC Ada sampai 4 level Nah disini Buat pengaturan Suhu AC Nah di bagian bawah lagi Ada asbak Serta ada Power outlet Ada tempat penyimpanan Terbuka Nah disini Tuas transmisi Metiknya Shift lock juga Gampang Tinggal pencet saja Nah di bagian sini Ada Tuas Rem tangan Terus abis itu Ada tempat Buat nyimpen Nyimpen barang Yang tipis Tipis Handphone Bisa ditaruh disini Nah terus abis itu Di bagian sini Ini kunci seatbelt Pastikan kunci seatbeltnya Ini juga tidak ada Karat atau sisa lumpur Di bagian dalam Untuk memastikan Mobil aman Tidak bekas banjir Nah Terus di bagian sini Sudah dilengkapi Dengan airbag Terus abis itu Ada laci penyimpanan Tertutup Terus abis itu Di bagian sini Di door trim Ada cup holder Tiga Sama tempat penyimpanan Terbuka Nah di bagian atas ini Ada handle tangan Terus disini Ada sun visor Ada cermin Tidak ada lampu Dan tidak ada tutupnya Nah terus Spion tengah Belum ada pengaturan Kesilauannya Disini ada lampu baca Terus di bagian sini Ada sun visor Bagian supir Tidak ada cerminnya Nah di bagian Door trim pintu Juga disini Ada tiga cup holder Ditambah dengan Tempat penyimpanan terbuka Oke Nah Mungkin ini saja Ulasan saya Mengenai Salah satu Stock yang ada Di showroom Kita ya Di Zalmotor Yaitu Toyota Avanza 1,3 Tipenya G-Matic Tahun 2013 Nah jika berminat Silahkan hubungi Zalmotor Nomor telepon Alamat Deskripsi mobil Serta harga Saya cantumkan Di keterangan video ini Ya di bagian bawah Jadi tinggal dibuka saja Nah terus Pembeliannya bisa Dengan cash bisa Kredit bisa Atau tuker tambah bisa Ada rekanan kami Juga bisa Melayani kredit Dengan sistem syariah Nah jangan lupa juga Jika kita Membeli mobil second Atau mencari Mobil bekas Pastikan bahwa Kita bisa Test drive mobil Karena Apakah dengan Test drive Kita bisa melihat Dan merasakan Kualitas mobil Mulai dari Rasa berkendaranya Bagaimana Performa mesinnya Bagaimana Terus Kaki-kakinya Masih oke atau tidak Terus Habis itu Power steeringnya Pengeremannya Terus Maticnya ya Masih responsif Atau tidak Perpindahannya Masih halus Atau tidak Perpindahannya Bisa kita Rasakan Dengan kita Test drive Nah zal motor Sendiri Ini disini Nah di hook Pas di belakang Saya ini Letaknya kita Di Bekasi Disini Di pusat Otomotif Sentra harapan Di harapan Indah Bekasi Area parkir Luas Menuju zal motor Juga mudah nih Dari gerbang utama Tinggal kita lurus Ketemu Budaran Belok kiri Sedikit Nah pas disini Nah ini oke Nah mungkin Sekian video Dari saya Apabila menyukai Silahkan tekan tombol Jempol Jangan lupa Subscribe juga Dan klik lonceng Notifikasinya ya Agar dapat info Video terbaru Serta stok terbaru kami Nah Follow juga ya Di sosmed kami ya Facebook Instagram TikTok Twitter Youtube Zal Motor Channel Nah di akhir video Saya juga akan mencantumkan Playlist mengenai Stok yang tersedia Terus habis itu Playlist Mengenai beberapa video Mobil-mobil Toyota yang lain Serta playlist mengenai Beberapa video tips Dalam mencari mobil bekas Satu second Oke terima kasih Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa komentarnya Serta Di share Atau dibagikan ke Keluarga Kerabat Saudara Teman-teman Siapapun juga Yang sedang mencari Mobil bekas Satu second Terima kasih Dan sampai jumpa lagi Terima kasih Terima kasih